di video sehari ini saya akan berbagi resep cara membuat spageti saus kari yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan serta cara membuat spageti saus kari sampai selesai dan pemirsa disini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini yaitu spageti atau bungkus atau bisa juga sesuai dengan kebutuhan kalian 150 gram dada ayam yang sudah dipotong-potong lima buah jamur kancing dipotong 4 setengah buah wortel dipotong kotak besar satu buah bawang bombay ukuran sedang dipotong kotak 6 siung bawang putih yang sudah dipotong kasar daun basil secukupnya 3 lembar daun salam 3 buah cabai hijau yang dipotong kotak Hai lada bubuk secukupnya Hai paprika bubuk kemudian untuk bahan tambahan lainnya gula garam kaldu jamur 15 mili santan instan dan satu sendok teh tepung tapioca yang akan salarutkan dengan air kemudian untuk menunggu saya akan menggunakan minyak goreng secukupnya Oke pemirsa itu dia bahan-bahannya sudah saya sebutkan dan sekarang mari pemirsa lihat bagaimana cara saya membuat spageti saus kari inilah semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi ada spageti kemudian di sini ada ayam dipotong kotak lalu ada daun basil daun salam dan cabai hijau yang dipotong bundar kemudian satu buah bawang bombay ukuran sedang dipotong kotak setengah kotak wortel dipotong kotak lima buah jamur tancing dipotong empat kemudian untuk bahan tambahan ada lada bubuk ada pabrita bubuk yang ada di sini Hai saya selesai Hai Hai saya tarik bubuk Hai oregano Hai kemudian pohon putih yang bikin cang pasar tepung tapioca kaldu jamur garam gula santan instan dan minyak untuk menggoreng oke pemirsa sekarang mari kita lanjut membuat spageti tahu kari Hai yang pertama saya akan merebus air sebanyak satu liter kemudian akan saya tunggu mendidik baru akan saya gunakan untuk merebus spageti air sudah mendidik air sudah mendidik sekarang akan saya masukkan ke satu sendok teh garam Hai dan minyak goreng setiapnya Hai kemudian akan saya masukkan spageti Hai 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 tuangkan minyak goreng secukupnya tunggu sampai minyak panas minyak sudah panas sekarang akan saya kumis bawang putih kumis sampai harum kemudian akan saya masukkan bawang putih kumis sampai minyak panas 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.